Dia ini kesini aku ajak bukan buat bersantai-santai Dia itu kesini harus bayar utang orang tuanya dengan bekerja disini Kenapa rasainya semakin tumbuh? Aku semakin sayang sama Gunawan Oh jangan pernah menunjukin perasaan om terhadapku Di depan Tante Miran Abis ngapain kamu sama Gunawan? Saya udah pernah bilang berkali-kali sama kamu Kamu kena akibatnya Sekarang kamu harus nanggung semuanya Saya memperjuangkan rumah tangga kita sendiri Nggak tahu kamu serigus sama dia Kamu murahan kamu Kamu lebih pilih dia atau keselamatan ibu kamu? Kemudian apa Pakci? Begini mbak Saya merasa resah dan dilema Saya mencintai dua orang pria di waktu yang sama Semuanya bermula ketika kedua orang tua saya meninggal Dan akhirnya saya diasuh oleh Tante Miran Ini rumah kami Hana Sekarang kamu boleh istirahat Dan om minta sama kamu Kamu jangan terlalu larut dalam kesedihan kamu Dia ini kesini aku ajak bukan buat bersantai-santai Dia itu kesini harus bayar utang orang tuanya dengan bekerja disini Ini udah malam Biar si Hana istirahat dulu Lagian dia juga dalam masa berduka kok Kamu nggak lihat tuh Cucian umpuk kayak gitu Aku nggak mau tahu Malam ini kamu udah harus beresin semua Iya Tante Nanti biar Hana kerjain semuanya Ya seharusnya kayak gitu kan Dan kamu juga harus tahu diri Kamu itu udah nggak tinggal lagi sama orang tua kamu Jadi jangan manja Bapak lagi Ayo kerjain sana Kamu tiga banget sih Oh jadi ini rumah Tante kamu? Iya sayang Kamu hati-hati ya di jalan Hana Sama siapa dia? Orangnya kok kayak aku kenal Assalamualaikum Tan Dari mana aja kamu Maafin aku Tan Maaf maaf Kamu itu udah pergi dan ninggalin tugas yang ada di rumah Kamu tahu kan Tugas yang ada di rumah itu banyak Kamu itu harus tahu diri ya Ayo masuk Kamu bisa lihat kan ini semua Rumah saya berantakan kayak gini Gara-gara kamu pergi sama temen kamu Dasar pengalas Awas kamu sekali lagi keluar Tambah segini saya Iya Kamu ini kelewatan banget sih Iya itu kepemakan kamu Aku udah bilang sama kamu berkali-kali Bapak sama aku Jangan pernah itu campur usaha aku sama Hana Tapi kamu udah keterlaluan Dan kamu Beresin semua Iya Tante Kamu gak apa-apa Aku gak apa-apa kok om Makasih ya om Om udah belain aku di depan Tante Mira Menjak saya tinggal di rumah mereka Saya baru tahu Kalau hubungan Tante Mira dan om tidak sebaik Yang selama ini ditunjukkan di hadapan keluarga Saya melihat Tante Mira sangat egois Dan selalu ingin menang terhadap om Gunawan Semuanya uangnya udah sama Kamu tenang aja ya sayang Heh Ngapain kamu disini Aku cuma gak sengaja lewat Kamu denger semuanya ya Kamu akan aku antri Ngerti Aku minta uang dong Uang apa lagi sih Mir Kamu udah mulai perhitungan ya sama aku Saya tuh gak mau kamu terlalu boros sama uang Aku gak mau tahu ya mas Kalau kamu gak kasih uang Aku pergi dari rumah ini Iya 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 Dikasih dikasih Cuma segini Ya om Ya om Sayang Sayang Makasih ya Iya Tante sama-sama Kamu nih ya Masih aja manggil aku Tante Kan aku udah bilang panggil aku Mira aja Iya Mira Hmm ini Ada uang buat kamu Karena kamu udah nemenin aku malam ini Kamu mau gak Antriin aku pulang Aku antri pulang aku sekarang ya Kamu tinggal disini Iya Kenapa Gak apa-apa Kalau gitu Aku pamit pulang dulu ya Di kepala saya ini Hana 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 Apa yang salah ya Ngapain kamu mas Eh Mira Kenapa kamu kaget gitu Ngelet aku pulang Kamu pulang malam kayak gini Tapi gak ngabarin saya Kamu itu punya hati gak sih Mir Saya ini suami kamu Terus kalau suami kenapa mas Lagian kan yang mau Pernikahan ini kan itu kamu Aku itu kan gak pernah cinta sama kamu Kamu selalu memaksain semuanya kan Kamu itu punya perasaan sedikit gak sih Mir Kalau kamu bahas terus kayak gini Aku pergi lagi aja Om kenapa Om harus gimana Om udah gak kuat lagi Ngadepin cinta sepihak kayak gini Om udah gak tahan Ngadepin sikapnya Mira Atau kamu Om yang sabar ya Kenapa saya harus ngelitasiin Mira Om gak boleh bilang kayak gitu Aku yakin Om Tante Mira itu masih butuh Seseorang seperti Om Biar Tante Mira menjadi lebih baik lagi Om Jadi Om yang sabar ya Kamu mau kan Cemenin Om malam ini Om gak mau sendirian Nana Cemenin Om ini Iya Om Hana mang Disini Saya juga merasakan perasaan yang berbeda Kepada Om Gunawan Saya merasa bersalah saat itu Karena Ayah mengkhianati dua orang Tante Mira Dan kekasih saya sendiri Apa arti detak jantung ini Kenapa begitu cepat Saat aku menatap Om Gunawan Anak Tante Kok kamu bisa keluar dari kamar saya Habis ngapain kamu sama Om Gunawan Aku gak ngapain-ngapain Terus apa Oh kamu mencoba untuk menggodai suami saya ya Cuma nemenin Om semalam Tersedih Anak Kamu itu disini kerja Berani sekali lagi masuk ke kamar saya Tanpa saizin saya Aku tahu sendiri akibatnya Pergi kamu Ayo Apa yang aku lakukan Aku semakin ingin memiliki Om Gunawan Aku semakin sayang sama Om Gunawan Ini gak boleh terjadi Aku sama aja mengkhianati Nino dan Tante Mira Aku gak boleh ngakuin itu Aku harus pergi dari rumah ini Aku mana Hana kamu mau kemana Aku mau pergi aja Kamu pergi kemana Memang ada masalah apa Selama aku tinggal disini Aku cuma jadi penyebab pertengkaran Om Seder Tante Mira Jadi sebaiknya aku pergi aja dari sini Om Mas Jangan coba itu campur urusan aku sama Hana ya Mau kemana kamu Mau lari dari sini ha Masuk Masuk Hana Ayo Masuk Hana Sini Saya gak akan tahu diri Ini beraninya kamu coba untuk kabur dari rumah ini Mira Diam kamu mas Kamu bukan karena orang tua kamu punya utang sama saya Saya juga gak akan sudah di biar kamu tinggal di rumah ini Sampai sekali lagi berani coba kabur dari rumah ini Lihat aja kamu ya Kamu itu harus menanggung semua utang keluarga kamu Kamu yang sabar ya Kepin Tante kamu Anino Aku gak tahu lagi Apa yang harus aku lakuin Tante Mira Gak pernah memperlakukan aku sebagai ponakannya sendiri Nino Dia tega sama aku Aku tuh cuma dijadiin pembantunya aja Anak Kalau menurut aku Lebih baik kamu melarikan diri Terus aku mau kemana lagi Sekarang Keluarga yang aku punya tuh cuma Tante Mira Sama Om Gunawan Aku gak punya siapa-siapa lagi Aku minta maaf ya Aku harus pergi sekarang Kamu mau kemana sih Nino Aku ada urusan penting Aku minta maaf banget Kalau aku gak bisa temenin kamu lebih lama lagi Ya tapi mau kemana Ya terus nanti aku sama siapa Pokoknya kamu dengerin saran aku yang tadi ya Ya tapi Udah aku pergi dulu ya Kamu harus ikut aku ya Tapi Mira Udahlah gak usah tapi-tapian Ayo masuk ke dalam Aku terdakan banget ngajakin ketemuannya Gak ada apa-apa sih Aku cuma pengen Kamu nemenin aku aja di rumah Itu kan mobil Tante Mira Ngapain dia Ini pasti ada yang gak beres Kamu yakin Mungkin di rumah ada keponakan kamu Kok kamu tau Kalau di rumahku ada keponakan Emang aku pernah cerita Kamu lupa ya Udahlah Pokoknya kamu tenang aja Dia juga gak akan berani Kok ngomong apa-apa sama suami aku Oke Aku akan temenin kamu sekarang Nino Kenapa kamu ngerti kita kayak gitu Kamu kenal sama dia Ngapain Tante bawa laki-laki lain ke rumah Ini rumah saya Jadi terserah saya Mau bawa siap aja ke rumah ini Udah Bersin aku Anak Mira Tunggu dulu anak Aku bisa jelasin semuanya ke kamu Tapi aku ngelakuin semua ini Demi kesembuhan ibu aku Dan dia mau membantu aku Untuk biaya roba sakit ibu aku Asal aku selalu ada buat dia Tapi gak kiri juga kan Aku gak pernah mencintai Mira Aku cuma mencintai kamu Aku janji Aku kan segera menyelesaikan masalah ini secepatnya Kita selesain semua ini Kita selesain masalah ini Apa yang kamu lakukan sama anak Kok kamu bisa kenal dia Karena kekasih aku Apa Kamu tau kan Kalo kamu itu milik siapa Pokoknya kamu harus putusin hubungan kamu sama dia Aku sayang sama Hana Kamu lebih pilih dia Aku putusin hubungan aku sama Hana Puas kamu Puas Bagus Mira Kamu mau kemana Kamu udah pulang Aku mau pergi sebentar ada urusan Kamu ini kenapa sih Gak ada perdulian sama suami Suami pulang kerja Kamu tinggal pergi Mas Aku juga punya urusan Bukan kamu doang Mira Mira Kamu kenapa nangis Apa yang tante Mira lakuin selama saya gak ada di rumah Enggak om Bukan tante Mira Tapi pacar aku Dia tega menghianati aku om Gak sama om Kamu jangan sedih Om ini juga ikut sedih Apalagi Kamu nangis buat laki-laki lain Kenapa aku Merindukan Lu kan ini om Hana Om juga gak tau apa yang om rasain saat ini Jantung ini langsung bergetah Apa mungkin ini namanya cinta Om gak boleh Om tau semua ini salah Semua ini salah Hana Jangan tinggalin saya Pergi dari sini om Aku gak mau Buat semuanya Oke 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 Jangan tinggalin saya Sebenernya Aku juga memiliki perasaan yang sama dengan Jangan pernah ngejauhin saya Cuma karena hal ini Aku gak akan pernah menjauh dari om Semakin hari Saya semakin merasa nyaman Bersama om gunawan Dan om gunawan pun Selalu ada Di saat saya butuh seseorang Kamu seneng anak Menghibur aku Pokoknya apapun akan om lakuin Yang penting kamu bisa ketawa lagi Kita pulang ya Itu kayak mirah Gak mau Kok kamu bisa ada disini Masih bisa kamu nanya kayak gitu Selama ini saya percaya sama kamu Gak tau ya kamu serigus sama dia Penulahan kamu ya Om udah om Kita pulang aja om Tunggu anak Ana Kenapa ini bisa terjadi Kenapa Jangan dipikirin lagi Gimana saya gak mikirin semuanya Mira selingkuh di belakang saya Terus buat apa Saya masih mempertahankan dia Saya memang masih mencintai dia Tapi dia udah gak percaya lagi Sama cintanya Dia selingkuh di belakang saya Sakit hati ini anak Kamu bayangin Sekarang Lebih baik om istirahat dulu ya Kamu kan yang mengadukan semua Sama gunawan Saya gak tau dia Saya udah pernah bilang Berkali-kali sama kamu Sekarang kamu harus nagung semuanya Tunggu tadi lah Gak tau Tunggu dia Pasang om gunawan Kamu ini berbicara macam sama saya Ikut Pasang Ini akibatnya Kamu mau menghancurkan hubungan aku sama Nino kan Dan sekali lagi Ayo Mereka Kamu ini apa Tapi Bantu Tentu Mira bangun Mira bangun Mira bangun Ngebangun Mira nanti Kenapa ini? Kenapa sebagian tubuhku gak bisa digerakin? Masih udah mati Pergi kamu! Aku gak seneng Mira Gara-gara diamet Apa jadi kayak gini? Yang salah itu saya, Mir Kamu itu harus nyalain saya, bukan nyalain anak Kamu pergi tinggalin aku Pergi tinggalin aku, tinggalin aku Pergi Saya merawat Tante Mira 60 Sampai hati Tante Mira akhirnya luluh Tante makan dulu ya Habis itu minum obat Aku suapin ya Tante Tante mau minta maaf sama kamu Selama ini Tante bersikapnya udah baik sama kamu Maafin Hana juga ya Tante Hana juga banyak salah sama Tante Gak Hana Tante yang salah Dengan kondisi seperti ini Hana Kamu masih mau merawat Tante Dan kamu masih baik sama Tante Seharusnya Tante malu sama kamu Tante jangan berpikir kayak gitu lagi ya Hana sayang sama Tante Tante udah Hana anggap Mama Hana sendiri Tante Yang penting itu adalah kesehatan Tante Tante harus kuat Tante cepat sembuh Makasih Hana Kamu udah mau kasih Tante kesempatan Untuk memperbaiki diri Tante Hana Hana Saya mau bicara sama kamu Ada apa ya Om Jadi begini Hana Pokoknya hari ini juga Saya harus ceritakan semuanya ke Mira Tentang hubungan kita Tentang saya mencintai kamu Dan saya akan segera menceraikan dia Dan langsung menikahi kamu Gak boleh Om Oh gak boleh kayak gitu Aku gak mau Kalo sampe kondisi Tante Akan jadi semakin buruk Om Kalo Tante tau tentang semua ini Saya gak mau kehilangan orang yang saya cintai Pokoknya hari ini juga Saya langsung ceritakan semuanya ke Mira Sebaiknya Om pikirin dulu baik-baik Aku mau nenangin diri dulu di Tante Mira Ada yang Mau saya bicarain ke kamu Saya gak tau ini waktu yang tepat atau bukan Untuk membicarakan hal ini Tapi kalo bukan sekarang Saya juga gak tau Iya mas Gak apa-apa Cerita aja Ini soal Hana Mir Saya mencintai Hana Karena saya melihat sikap dan ketulusan hatinya Makanya saya mencintai Hana Maaf ya Mir Ternyata saya harus berpaling dari cinta kamu Hana Memang wanita yang baik mas Wajar aja sih Kalo kamu sangat mencintai dia Aku Rela mas Terima kasih ya Mir Maafin saya Karena saya gak bisa memperjuangkan rumah tangga kita Kamu gak salah mas Aku yang salah Sekarang Kamu panggil Hana ya Aku mau ngomong sama dia Kamu tunggu sebentar ya Hana Duduk sini Tante kenapa Tante? Tante udah tau Semuanya Semuanya Tante Merestui kamu Dengan om Tante Tapi Tante Bapak-bapak Tante Mas Aku pengen Kalian berharga Aku merestui Hubungan kalian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!